Assalamualaikum, welcome back to my channel Di video kali ini aku mau berbagi tips Gimana caranya memperbanyak string of heart Oke langsung saja cara yang pertama Yaitu kita akan cari umbinya dulu Disini aku mau pisah-pisahkan umbinya Oh iya kalau aku nyimpannya dengan cara digulung-gulung aja gitu ke bawah Ke media tanamnya Supaya kemungkinan pertumbuhan umbinya itu akan lebih cepat Dibanding kalau digerai aja ke bawah Nah udah dapat bagian umbinya Terus nanti bagian yang kita potong itu Yaitu bagian yang ditumbuhi umbi diantara dua daun Ini tuh udah ada akarnya ya Jadi cara ini jarang gagal Soalnya bagian bawah umbi itu udah ditumbuhi akar Nanti bagian dekat umbi itu akan kita gunting terus ditanam ke media tanam dengan cara menghadap ke bawah Ini bagian akarnya udah panjang banget ya Kalau aku akarnya aku potong dikit Lalu kita tanam ke media tanam Nah di bagian sini kita akan potong Bagian yang kalian potong itu bagian daun dekat tumbuhnya umbi Nah disini terus nanti daun yang tumbuh diantara umbinya itu akan kita gunting Soalnya kita akan tanam bagian umbinya Jadi bagian daun kita gunting tapi jangan dibuang ya soalnya bagian daun ini bisa kita tanam lagi ke media tanam Nanti dia bakal tumbuh akar Oke lanjut Ini aku cari-cari lagi bagian umbinya Ini aku dapat bagian bawah Terus gunting lagi Cara guntingnya sama seperti yang saya contohkan tadi ya Terus langsung kita masukkan aja ke media tanamnya Dengan cara digulung-gulung gitu Terus bagian umbinya kita hadapkan ke bawah Nah ini bagian umbinya kita tanam aja langsung ke media tanamnya Tapi jangan terlalu dalam ya Cukup ditutupi aja dengan media tanam Dan usahakan bagian yang akan ditumbuhi umbi itu menghadap ke bawah ya ke media tanam Soalnya akan lebih mempercepat pertumbuhan umbi-umbi baru Nah biasanya aku lingkarin kayak gini aja Nah sekarang cara yang kedua Cara yang kedua ini gampang banget Kalian cukup sediakan pot di dekat pot induknya Terus bagian yang lain kita ambil terus ditanam deh ke media tanam Ingat ya tetap menghadap ke bawah bagian yang akan ditumbuhi umbi itu Bagian batangnya gak usah dipotong dibiarin aja Bagi yang baru mau coba atau baru mau memulai untuk memperbanyak string of heart Boleh dicoba cara ini ya Soalnya menurutku cara ini yang paling gampang dan aman Dan ingat lagi kalau bagian yang akan tumbuh umbi itu harus menghadap ke bawah ya ke media tanam Biasanya aku ganjel pakai batu-batu kecil gitu supaya gak goyang Nah biasanya aku di bagian sini aku ganjel lagi pakai batu Terus lanjut digulung-gulung lagi deh Tapi ingat ya tetap menghadap ke bawah Aku lingkarin aja kayak gini Yang di pot baru ini tetap kita siram sama seperti pot induknya Cara ini jarang banget gagal ya Soalnya aku sudah pernah coba cara ini dan selalu berhasil Kalian yang udah pernah coba cara ini komen di bawah ya berhasil atau tidak Cara yang ketiga yaitu water propagation Disini aku teteskan dulu vitamin B1 Terus aku cari lagi bagian yang akan ditumbuhi umbi Terus nanti kita potong daun yang tumbuh di antara bakal umbi itu Maaf ya soalnya blur Kalau umbinya belum ada gak apa-apa kalian potong aja di bagian yang bakal tumbuh umbi Seperti yang saya contohkan tadi Nah kita bakal potong kira-kira bagian sini di antara daunnya Terus daun yang tumbuh di antara bakal umbi itu kita potong lagi Sama seperti cara yang tadi ya Jangan dibuang karena nanti akan ditaruh di media tanam dan bakal tumbuh akar lagi Oke lanjut Kita akan masukkan ke dalam air yang sudah aku tetesi tadi Vitamin B1 Kalau kalian gak punya vitamin B1 bisa pakai serum penumbuh akar atau yang lain ya Terus bagian daunnya yang di ujung kita potong lagi Cara propagasi ini gak bisa cepet-cepet ya Soalnya butuh waktu, butuh proses Jadi nanti kalau udah tumbuh akar baru deh kita pindahin ke media tanah Cara selanjutnya aku pakai media tanah yang kayak gini Terus bagian bawahnya aku lubangi Media tanahnya aku spray dulu pakai air yang dicampur vitamin B1 Atau kalian bisa pakai serum penumbuh akar Terus kita bakal gunting bagian batang yang terlalu panjang Jadi aku cuma ambil bagian daun dan bagian yang akan ditumbuh umbis aja Nah cukup gini aja Gak usah terlalu panjang dan terlalu pendek Oh iya tadi media tanahnya kalian juga bisa pakai media lumut ya Terus di spray seperti tanah tadi pakai vitamin atau pakai serum Dan kelembabannya juga harus terjaga Gak boleh terlalu kering atau terlalu basah juga gak boleh Nah sama seperti cara yang tadi Kita tanam bagian yang bakal tumbuh umbi itu Tapi gak usah terlalu dalam Bagian daunnya gak usah ditutup Soalnya nanti cepat busuk Yang ditutup itu bagian batangnya aja Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Ini bagian daun tadi yang habis kita gunting Kita tanam kembali ke media tanahnya Terus menghadap ke bawah Nah kayak gini disimpan aja Selanjutnya kita tutup biar terjaga kelembabannya Tapi jangan lupa tiap hari kita cek apa ada daun yang busuk apa tidak Terus dijaga agar dia tetap lembab Kalau misalkan tanahnya udah kering kita spray dikit-dikit aja Pakai air atau bisa juga pakai B1 Jadi kalau akarnya udah keluar kita pindahin deh ke pot Cara penyiramannya aku guyur aja sampai basah Tapi syaratnya tanahnya harus poros dulu ya Untuk media tanahnya aku pakai media tanah sukulen yang biasanya aku pakai Kalian bisa cek di video aku sebelumnya Udah ada aku buat videonya Untuk media tanahnya aku pakai media tanah sukulen yang biasanya aku pakai Kalian bisa cek di video aku sebelumnya Untuk penyeraman kalau udah kering gini diseram aja ya Nggak usah tunggu sampai 1 minggu Soalnya nanti daunnya bakal berkerut Sekarang untuk pemupukan Aku pakai pupuk NPK 2x sebulan Cukup pakai 5-7 butir aja Nggak usah banyak-banyak ya Nggak usah Terima kasih.